Inilah aset Pemkap Bogor yang berada di jalur Jalan Raya Bomang, Desa Kalisuren, Kecematan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, yang dijadikan galian liar oleh Oknum tidak bertanggung jawab. Bahkan sebelumnya, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan telah meninjau ke lokasi. Terkait adanya galian liar tanah merah di jalur Jalan Raya Bomang milik aset Pemkap Bogor, warga pun tidak mengetahui adanya galian tanah yang diperjualbelikan oleh Oknum. Namun sebelumnya, area lahan di jalur Jalan Bomang akses menuju kemang Pemda ini sering dijadikan aktivitas galian liar. Sebelumnya disini sempat dijadikan aktivitas galian tanah merah? Galian dulu, dulu galian kan dulu perataan, semua perataan-perataan itu. Dulu tahap dua nih baru buat pengecolan ini dia perataan, jadi diambil buat jalan ini. Oh buat jalan juga. Sementara itu Sekcam Tajur Halang mengaku kecolongan. Aset Pemkap Bogor yang rusak oleh Oknum tidak bertanggung jawab itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Muspika Kecamatan dan akan melakukan pengawasan serta patroli rutin di jalur Jalan Raya Bomang. Bahkan pihak Kecamatan juga akan melakukan pemasangan portal di area lahan aset milik Pemkap. Pertawa saya dan melihat kenyataan di lapangan, memang kelihatan ada yang tadinya tanah itu datar, sekarang agak bergerak, digali. Jadi ada kebincangan antara yang jalur satu dengan jalur dua, ternyata agaknya kosong. Nah, pimpinan saya Pak Camat, tadi malam juga udah sampai malam-malam jahian bagaimana kenyataannya. Dan mengimbau kepada masyarakat situ, kalau ada Oknum yang berani menjual berlaku dan itu pihak lain, ya tolong segera menyampaikan laporannya ke kami, ya kami akan punya polisi yang, punya pol PP untuk menindaklanjutnya. Karena selama ini tidak ada beritanya, tahunya sudah habis, dan kita yakin itu diambilnya pada malam hari, bukan pada siang hari. Kalau siang hari kan ketahuan kita, kalau hari kita nggak tahu, tahu-tahu pagi-pagi udah terantakan, tidak ada siang kalau siang hari, harinya malam, makanya ada sedikit kecolengan yang seperti tadi, Anda lihat bagaimana kenyataan pimpinan kami tadi malam. Dari Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.